hai oke kembali lagi bersama saya di game di nasi origins pioneer lagi cuy di video kali ini sesuai request dari viewers lagi katanya Bang coba bikin tips cara memilih strategis atau tireless strategis ini gua ngebahas dari strategis yang arkana ya great arkana sampai fablet jadi grad mythic sama legendnya bisa gua skip karena itu enggak kepake ya jarang dipakai tapi kalian bisa gunain tips ini untuk memilih strategis lainnya ya oke tips yang pertama kalian jangan lupa buka fitur strategis di sini kalian bisa pergi namanya ke cold pavilion ini ada cloud pavilion pavilion nah disini kalian bisa lihat di setiap strategis itu ada pasangan-pasangannya ya kan kalian bisa lihat nih contoh kayak strategis Juzang sama Guojia nih ini gua belum dapet ya terus jasuh sama suan yu eh sunyu pokoknya setiap strategis itu ada pasangannya cuy jadi kalau bisa ya kalian ngambilnya itu satu set dulu ya contoh ya jangan kalian misalnya dapet strategis jasuh nah ini kalian dapet satu terus terus kalian upgrade langsung jangan ya itu kalian dapetin pasangannya dulu nih si sunyu jadi kalian ambilnya itu satu set satu set kalian tuh bakal dapet efek tambahan kalau kalian ngambilnya satu set gitu soalnya ada affinity namanya nih ada affinity itu kalian bisa lihat aja nih dapet bonus tambahan efek lah all strategies privilege plus 100% itu privilege-nya itu ya ngaruh ke power kalian cuy oke jadi kalian usahain ngambilnya satu set dulu baru kalian boleh upgrade ya boleh upgrade bintangnya kan ada udah upgrade bintangnya tuh contoh disini kayak Zuga liang ini gue udah bintang satu karena gue udah dapet si Zouyu ya Zouyu ini kan dia satu set sama si Zuga liang tuh ambil selet aja tuh Zouyu sama Zuga liang jadi udah nyala kan kalau udah nyala gini tinggal upgrade aja bintangnya cuy kayak gitu ya kurang lebih cara memilih strategis itu dari gua terus kita langsung pergi ke box strategisnya bentar ya gua nyalain lagunya dulu nih nah disini kan kalian pasti bingung nih di boxnya gua ngambil apa dulu Bang nah contoh disini ada box strategis ini tanpa strategis yang bordernya beda ya bordernya beda apa Bang nih ini bordernya beda nih kayak gini nih yang ada kuning-kuningnya sampingnya ya border nah itu udah pasti paling bagus di strategis Arcana jadi kalau kalian misalnya dapet box kayak gini kalian milihnya itu yang paling kiri itu yang bordernya berbeda itu pasti aptitudenya lebih tinggi ini contoh aptitude 29 ini balik lagi ya ini masalah aptitude di semua item itu biasanya ada aptitudenya ya strategis companion divine weapon apapun itu ada aptitudenya itu melambangkan item itu OP atau enggak kayak gitu ya semakin tinggi aptitudenya semakin bagus itemnya nah ini kalau misalnya ada box kayak gini tadi ya saran dari gua kalian milihnya si Sunyu ya untuk di strategis Arcana terus kalau udah kebuka si Sunyu nih kalau kalian udah nge-unlock kalian jangan upgrade dulu kalian ambil lagi strategis sampingnya yaitu si Jiasu ya Jiasu ini menurut gua oke sih kalau buat kalian pakai di strategis Arcana ya karena disini ada efek healnya nih HP off deploy hero plus 25% pokoknya dia ngasih 25% tambahan darah untuk hero terus efeknya itu dia ngasih strategis airan gitu kalau nggak salah ya pokoknya itu ya cara memilih yang biasa gua lakuin intinya strategis yang paling OP kalian ambil dulu ya yang bordernya berbeda nih ya aptitude 29 kalau yang sampingnya ini aptitude 25 tuh kan beda 4 level aptitude ya kalau bisa bedain ya bandingin lah itu udah pasti ke tingkat ke OPN itu berbeda ya kayak gitu cuy ini kalau buat di box yang ada aptitude 29 coba cara yang di box isinya aptitude 25 semua Bang nah ini ya ini contoh boxnya ini cuman ada empat strategis gua milih yang mana dulu Bang nah kalian gua saranin milihnya ini dulu ya lusun kalian milih lusun dulu nih kalau kalian ada empat strategis kayak gini ya Oke ini lusun dulu kalau kalian udah kebuka si lusun nah kalian baru bisa buka sampingnya yaitu susu-susu ah gua susah bacanya ntar kalau udah kebuka nih ini dua nih ini udah dua kebuka ya kalian baru ambil sampingnya lagi sih Guojia udah Guojia baru Jue Zang ya pokoknya kalian unlock dulu aja unlock dulu baru kalian boleh milih strategis untuk diupgrade bintangnya intinya kayak gitu ya unlock unlock dulu unlock Oke karena strategis itu nggak terlalu ngaruh banget maksudnya ya di battle lumayan sih cuman yang paling ngaruh kan di battle ya tadi ya yang yang gua jelasin kemarin kemarin tuh kayak bis kayak divan weapon hero itu paling ngaruh banget nih strategis itu cuman untuk pembantu aja ngebantuin kalian di battle tapi tetep kalian butuh ini untuk nambah power kalian gitu ya cara milihnya Oke kalau di box isinya empat kalian bisa milih si lusun terus susu ya terus kalau udah kalian baru ke sampingnya ngambil Guojia sama Jue Zang terus kalau di box isinya 6 ya 6 strategis kalian milihnya paling kiri nih milihnya sih sunyu yang bordernya berbeda yang aptitudenya itu paling tinggi yaitu 29 kalau udah kebuka sunyunya lalu kalian bisa milih sampingnya si jasu Oke kayak gitu aja sih itu tips untuk memilih strategis yang itu tips untuk memilih strategis grade Arcana ya ini gua lanjut bahas untuk grade yang feblet ini ada lima isinya ada lima coba kalian tebak ya kita harus ambil yang mana dulu kalau kalian udah sering nonton video gua ya udah pasti kalian milihnya yang bordernya itu berbeda ya warna kuning terus yang paling pojok karena yang paling pojok ini yang paling baru yaitu Fazeng ya Fazeng Fazeng ini paling baru dia aptitude 36 kalau dibandingin sama Zuge Liang itu aptitude 33 beda tiga level aptitude cuy jadi kalian bisa ambil si Fazeng dulu kalau boxnya isinya lima ingat ya kalau box isi lima kayak gini kalian ngambil Fazeng karena ini yang paling baru pokoknya kalian ngambil item apapun itu yang paling baru terus balik lagi kalian hanya untuk unlock saja kalau udah di unlock kalian bisa ambil sampingnya yaitu Tian Feng Tian Feng cuman di sini buat privilege strategis yaitu si Tian Feng dia pasangannya sama si Mayi ya si Mayi itu sampingnya jadi strategis ini ada pasangannya ya dua 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 gitu cuy jadi kayak gitu ya jadi kalian bisa ambil Fazeng kalau udah kalian buka Tian Feng kalau udah juga kalian bisa buka si si Mayi terus udah balik lagi ke sampingnya kalian unlock si Zouyu kalau udah sampingnya lagi unlock Zuge Liang kayak gitu aja ya gampang ya kalian milihnya dari yang paling kiri atau kalian lihat aja dari aptitude atau bordernya ini ada border kan atau border lah ya ya bingkai bingkai ya bingkai itu ada kuning-kuningnya itu udah pasti paling bagus untuk di grade-grade kayak gini ya sama di apapun ya di hero di Beast di companion sama pasti cara membedakannya itu dari border ya atau nggak dari aptitude itu aja kalau kalian masih masih bingung cara memilih ya item apapun ya itu ya urutannya tadi udah gue kestau ya urutannya kalian tinggal ikutin aja untuk strategis yang feblet ini Nah kalau udah kebuka semua kalian bisa fokus di satu strategis yang kalian pakai ya karena di ingame itu nih contoh ya di ingame atau di line up ya di lineup itu kalian cuman butuh dua strategis untuk dipakai di battle jadi kalian tinggal pilih dua yang yang mau kalian upgrade Oke nanti kalau kalian udah pilih dua strategis contoh kayak gue misalnya juga liang sama Zouyu nih ini permisalan doang ya ini kalau udah gue pilih kayak gini ya udah gue tinggal fokus di dua hero ini eh di dua strategis ini ya mau gue entah naikin bintangnya Zouyu atau gimana ya kayak gitu ya cuman balik lagi kalian harus unlock dulu semuanya ya biar privilege nya nyala Oke itu lebih enak ya ini juga gue mulai mungkin nanti next event gue bakal nge-unlock-unlock strategis dan sekalian review juga kan di channel gua jadi tetap stay tune aja ya kayak gitu ya untuk pemilihan strategis kalau masih bingung boleh tanya aja di kolom komentar ya itu dari gua soalnya disini kalian bisa lihat dari masing-masing box aja ya kalau kalian bingung nih itu intinya kalian ya lihat dulu di cloud pavilion ya pasangan-pasangan strategisnya jangan sampai salah pasangan ya soalnya nanti nggak aktif cuy efeknya soalnya ada efek tambahan dan nambah powernya itu gede itu yang membuat kalian nambah power gede dari strategis kalau cuman unlock satu itu nggak bakal nambah power gede sih ya nambah sih kalau kalian naikin ya ininya formation nya sama di rank up itu mungkin nambah cuman ya lebih bagus kalian unlock dua jadi gitu ya dua strategis kalau kalian mau nambah power yang lebih besar kayak gitu kurang lebih tips dari gua cara memilih yang triknya triknya belum ada ya karena eventnya cuman dari eh dapetinnya cuman dari event-event doang ya udah kalian tinggal mainin event aja kalau kalian mau ngambil strategis cuman kalau kalian ada tambahan atau ada masukan tips-tips lainnya ya atau mau nanya boleh komen aja di kolom komentar ya karena disini juga kita sama-sama belajar gua juga bukan yang paling jago ya di sini berdasarkan yang gua mainin aja kayak gimana jadi kalau bisa ikutin mainin bisa enggak bebas Nah sekarang karena udah ya tips-tipsnya kita betul enggak seperti biasa ya betul betul ya karena ya biar enggak bosan doang ya biar enggak bosan lah kita masa cuman ngasih tips and trick doang kita betul aja di story lah hai 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 Oh ya ini gua warbandnya masih pakai lukang ya bagian nanya Bang gua kan udah punya Yunsha udah punya lukang warbandnya apa Bang kalau gua tetap lukang Kenapa karena dia bisa nge-stun cuy itu yang baru gua tahu ya bener gak sih dia bisa nge-stun nih masih penasaran dah kalau dia beneran bisa nge-stun musuh kalian bisa pakai lukang warbandnya Yunsha ini buat demaker aja buat demik ya demiknya dalam banget si Yunsha ya cuman kalau lukang kita buat nge-stun musuh aja oke nge-burn ya kebakar musuhnya cuy cuman kalau di arena itu enggak kelihatan ya apa dia enggak ngebakar ya di arena enggak kayak gini ya battle-nya cuman di story mode itu efeknya kelihatan semua cuy Hai ganti combo Oh iya gua lupa mau ngebahas combo dari kemarin tuh lupa mulu nih mungkin abis ini ya kalau gua inget buat ngebahas combo itu bagusnya pakai yang mana nanti gua kasih tahu Ayo kita satu-satu dulu ya kalau kebanyakan takut pusing dar oke ke stun tuh mana nih warband masih mama ya masih 30 lagi untuk mencapai warband Hai nah ini strategis tuh itu skill dari strategis tuh itu skillnya jadi dimasih-masih strategis punya skill yang berbeda lah nanti kalian bisa milih yang paling OP ya tadi yang gua setahu yang fablet tuh itu ya udah paling OP tuh fablet paling kiri itu tadi namanya siapa tuh yang bodernya berbeda itu gua yakin paling OP tuh untuk sekarang ya terus kalian juga enggak harus fokus di upgrade bintangnya sih kalau untuk strategis itu ya cukup unlock aja yang gua lihat sih rata-rata orang fokus bintang itu untuk naikin Divine Beast sama buat nyari relic eh bukan relic taktik untuk taktik itu pasti orang-orang nyari disitu tuh sama naikin bintang hero strategis cukup naikin bintang 1 bintang 2 aja sisanya udah kalian bisa skip nyari Define wipon nyari tinggal nyari Define wipon companion gitu-gitulah Hai Anok saja anak-anok ya yang tadi gua kasih tahu tipsnya cuy tuh ya mantap Hai tinggal gua warband-nya warband mana nih warband-nya Hai kecetum oke itu buat ulti ya belum warband-nya warband-nya bisa nih kali ya nah ini warband se-ser-radar meteor jatuh tuh kan ke stun ke stun gara-gara warband apa gimana sih Hai gimana ya lumayanlah demiknya lumayan dalam karena sekarang luka gua udah hampir full full fablet ya ekipnya udah gua mulai ganti-ganti lumayan lah itu musuh ke stun gara-gara apa ya? bukan gara-gara warband, gua kira gara-gara warband ayo satu lagi ayo yunsao yunsao nih yunsao nih buat finishing biasanya finishing dulu finishing nah finishing ya kan udah udah finishing tuh mantap oke battle sekali aja ya karena hari ini buat pembahasannya segitu aja semoga dapat dimengerti ya kalau masih bingung tanya-tanya aja seperti biasa gua bakal jawab-jawabin kalau emang gua ngerti kalau gua nggak ngerti sorry banget nggak gua jawab nih kalau gua ngerti takutnya salah informasi cuy kalau salah informasi kan ya gua takut menyesatkan kalian gitu kan kalau gua jawab tapi gua salah gitu jadi segitu aja sih buat hari ini makasih banget yang udah nonton sampai akhir untuk kalian nyalakan-nyalakan di like share komen dan di subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini saya Firzali pamitkan diri goodbye salam gamers selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati